Intro Turname catur diikuti oleh pecatur usia muda 13 dan 18 tahun untuk berkompetisi. Terbuka untuk umum siapa saja bisa menantang siapa saja untuk menjadi lawan tanding. Delah di Cyber Mall Kota Malang sebagai seris kedua dari Turnamen Garam Cap Kapal Checkmate. Hal ini menjadi komitmen garam cap kapal dalam menggelar acara catur kompetitif. Diikuti 250 peserta berlomba untuk jadi yang terbaik, memperebutkan hadiah utama 20 juta rupiah. Selain untuk menambah jam terbang, sekaligus sebagai pencarian bakat dan pembibitan atlet catur usia muda untuk menjajal pengalaman kompetitif sedari dini. Melalui jam terbang yang cukup mampu menghasilkan atlet tangguh yang berprestasi. Pembinaan atlet catur muda Jawa Timur khususnya ya, jadi ini event serius. Jadi serius satu kemarin di Surabaya, ini kejualan malam, ketika kita berdiri dan ada beberapa kota besar lagi di Jawa Timur. Tujuannya apa? Tampai kami itu punya misi menciptaskan anak bangsa. Dari garam itu juga salah satu ingredients yang ada di dalam makanan. Dan putar garam cap kapal ini pelopor garam berjudium di Indonesia pertama kali. Kita juga digandeng sama UNESCO untuk menjaga kesehatan anak-anak Indonesia. Tentara itu kami memilih jalur catur untuk pembinaan dan juga regenerasi untuk mengenal terhadap garam capa. Sementara dari catur kota Malang mengaku siap memberikan yang terbaik, sebanyak 18 atlet kota Malang ikut berkompetisi di seluruh kelas dalam event kali ini. Atlet juga mengaku siap menang mengalahkan lawan-lawannya. Berbekal latihan keras dan ilmu yang telah dimiliki, para atlet optimis menjadi juara. Mas melihat pesantannya ini kan dari berbagai parang ya. Mungkin ada tantangan nggak mas? Ya mungkin lawan-lawannya kan juga banyak, jadi ya mungkin juga cukup. Tapi ya saya juga cukup. Acara seperti ini merupakan event penting dalam perkembangan catur di kota Malang. Apalagi sebentar lagi kota Malang akan bersiap dalam mengikuti event Porprov Jatim 2023 yang membutuhkan atlet dengan mental tangguh dengan kemampuan yang unggul. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Dion Arista Newsport ATV melaporkan